Intro Oposisi galau Ketika Jokowi berfoto dengan ulama ini Biasanya orang baik yang mempunyai keahlian di bidang agama Akan mendapat spesial di hati masyarakat Apalagi sering tampil di atas televisi Maka dirinya akan mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia Tak heran kalau banyak masyarakat yang mengidolakannya Apapun perilakunya masyarakat mengikutinya termasuk di dalam hal pilihan politiknya Sosok populer yang ahli di dalam bidang agama yang saya maksud adalah Sheikh Ali Jaber Pria kelahiran Madinah Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi siara Islam Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan Apalagi ia seorang penghapal Al-Quran Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air Sheikh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas Indonesia Pemilik nama lengkap Sheikh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini Lahir di Madinah tahun 1976 Ia anak pertama dari 12-11 saudara dan mendekat dengan Umi Nadia Wanita Indonesia asal Lombok NTB Dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan Sejak kecil Sheikh Ali Jaber dapat dibimbingan agama oleh ayahnya Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya Sheikh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya Apalagi dia adalah anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya Oleh karena itu di dalam pelajaran hidupnya Sheikh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran Tak heran pada usia anak-anak 10 tahun Sheikh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran Bahkan sejak usia 13 tahun Ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah Selama penggelambelangan dirinya Ia juga rutin mengajar dan berda'wah khususnya di tempat tinggalnya Yaitu di masjid tempat ayahnya mensiarkan Islam dan ilmu Al-Quran Selama di Madinah ini Ia juga aktif sebagai guru penghafal Al-Quran di Masjid Nabawi Dan menjadi imam solat di salah satu masjid kota Madinah Tahun 2008 Kalau usia 32 Sheikh Ali Jaber terbang ke Indonesia Ia menuju Lombok, NTB Asal istrinya tinggal Di sini ia menjadi guru tanfis Apalan Al-Quran Imam solat Khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakranegara Lombok, NTB Indonesia Ketulusannya berda'wah ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2011 ia menjadi warga negara Indonesia Setelah itu ia rutin mengisi acara damai Indonesia Kudi TV One Dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI Karena itu Sheikh Ali Jaber mempunyai masjid tersendiri bagi masyarakat Indonesia Segala perilakunya menjadi sorotan Apalagi perilaku Sheikh Ali Jaber Ada kaitannya dengan politik Sekarang ini bangsa kita sedang asik dengan momentum politik Dimana April 2019 nanti akan dilaksanakan pinak dan pilpres Untuk menentukan wakil rakyat Presiden serta wakil presiden Terbaru sempat heboh mengenai Sheikh Ali Jaber yang berfoto dengan Presiden Jokowi Dodo Kalau tidak dalam momentum politik mungkin tidak akan ada masalah berfoto dengan Jokowi Tapi karena sedang dalam momentum politik maka menjadi heboh Foto pendakwah Sheikh Ali Jaber bersama Jokowi Dodo Rami beredar di media sosial Foto ini bisa mesankan bahwa Sheikh Ali Jaber mendukung Jokowi pada pilpres 2019 nanti Bila hal ini benar adanya akan menimbulkan kehebohan Karena Sheikh Ali Jaber mempunyai popularitas yang bisa menarik masyarakat untuk mengikuti jejaknya Sheikh Ali Jaber menegaskan foto itu tidak kaitannya dengan pilpres 2019 Lewat Instagram Sheikh Ali Jaber mengunggah tanggapan layar atau screen sesuatu situs yang menampilkan foto bersamanya Dengan Jokowi Tulisan di situs itu berbunyi Sheikh Ali Jaber merapat ke Jokowi Sheikh Ali Jaber tidak sendirian berfoto dengan Jokowi Melainkan bersama orang tua angkatnya Foto itu diambil saat acara melut nabi di Palembang 24 November 2018 Untuk beberapa waktu mungkin dengan adanya foto tersebut Membuat pihak oposisi Alumni 212 panas dingin Karena apabila Sheikh Ali Jaber benar-benar resmi mendukung Jokowi pada pilpres 2019 Maka makin ambles potensi suara capres dan capres dari pihak oposisi Sekarang saja elektabilitas Prabowo Subianto dan Sadio Noh masih jauh kalah dari Jokowi Maruf Amin Apalagi dengan dukungan dari ulama sekelas Sheikh Ali Jaber Tapi walaupun Sheikh Ali Jaber telah mengklarifikasi Bahwa dirinya berfoto dengan perhidangan bukan dalam capres 2019 Tapi tetap saja masyarakat melihatnya Sheikh Ali Jaber berfoto dengan Jokowi Selaku capres 2019 Hal ini sedikit banyak akan memberikan kesan Bahwa Sheikh Ali Jaber menyukai Jokowi Demikian di terus oleh Tuti Hasanah Terima kasih 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 Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan dengar hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!